Intro Andi Mokmang adalah anak raja kejuara yang cukup berpendidikan Pemuda ini tak banyak bicara, namun semangatnya menggelora Saat pecah revolusi kemerdekaan, meski sebagai seorang anak bangsawan boni, bisa hidup enak Ia memilih meninggalkan Sulawesi Selatan menuju Jawa dengan menggunakan perahu penisi Ia hendak mencari modal, bekal untuk perjuangan Setibanya di Pulau Jawa pada 11 April tahun 1946 Andi Mokmang segera pergi ke Yogyakarta Untuk menemui seorang bernama Soleh Yang mendapat lisensi penjualan gula dari pemerintah Apakah Adinda mau menolong perjuangan Dan menjualkan gula ke Singapura atau Filipina Tanya Saleh Saya juga pejuang Berjuang tanpa modal tidak banyak artinya Dari sebab itu, saya carikan modal Jawabnya Mereka bersepakat bahwa hasil penjualan gula akan dibagi dua Saleh meminta bagiannya diberikan dalam bentuk senjata api Untuk mendukung perjuangan di Sulawesi Selatan Andi Mokmang dan kawan-kawannya pun Segera berangkat ke Singapura Memakai perahu penisi Dengan membawa gula sebanyak 600 karung Atau sekitar 60 ton Gula terjual habis Namun Andi Mokmang gagal menyelundupkan senjata api Semua perahu penisi digeledah oleh Inggris Dan tidak ada yang lolos Kalau diperahu saya kedapatan senjata api Pasti saya ditembak mati Ucap Andi Mokmang kepada Saleh Meski demikian Andi Mokmang tak kehabisan agal Ia hendak pulang ke Sulawesi Selatan Dengan membawa tekstil untuk memenuhi kebutuhan sandang Yang sangat langka di kampung halamannya Semasa revolusi Hasil penjualan tekstil itu Rencananya akan dibelikan senjata Kebetulan waktu itu di sekitar Makassar Terdapat serdadu-serdadu Australia Yang menjual murah senjatanya Kepada orang-orang Indonesia Kita jual tekstil kepada rakyat Dan uangnya kita belikan senjata Ucapnya kepada Saleh Sesampainya di Boneh, Sulawesi Selatan Ia hampir ditangkap polisi lokal Atas suruhan abangnya Andi Petagapa Yang tak menghendaki adiknya ditangkap Dan ditawan Belanda Setelah mengetahui bahwa usaha penangkapan dirinya Atas perintah abangnya Sebagai anak bangsawan Ia justru meminta kepada para polisi lokal Untuk mencarikan perahu sebagai kendaraan Untuk kembali ke Jawa Meninggalkan niaga Menjadi tentara setibanya kembali di Jawa Ia tak lagi menempu jalan niaga Untuk membiayai perjuangan revolusi Namun memilih langsung Menjadi tentara Dan kelak Sebagai tentara Andi Mu'emang berharap Dirinya segera dikirim kembali Ke Sulawesi Selatan Untuk membuktikan kepada abangnya Bahwa dirinya serius dalam perjuangan Mula-mula Ia mendekati Andi Matalata Anak bangsawan baru Sulawesi Selatan Yang telah menjadi tentara Dan usianya lebih tua Enam tahun dari dirinya Namun Andi Matalata Menolak permintaannya Karena ia tahu Jika dirinya bermusuhan dengan abangnya Dan menjadi tentara Sekedar pembuktian Andi Mu'emang Dan berpangkat kapten Dan berpangkat kapten Satu peleton pasukan BKI Batalion Kemajuan Indonesia Bentukan Kaharmusakkar Yang terdiri Dari anak-anak Sulawesi Selatan Dijadikan pasukan Dijadikan pasukannya Berbekal 600 karung gula pasir Senjata dan makanan untuk sebulan Ia dan pasukannya berangkat ke sebuah front di Sulawesi Kesialan belum berhenti Mengadang Andi Mu'emang Ia dan pasukannya ditangkap patroli Belanda Saat singgah di sebuah pulau Untuk mencari air minum Mereka pun ditawan Belanda Dikali sosok Surabaya Sekitar satu setengah tahun di penjara Hari-harinya diisi dengan belajar bahasa Inggris Dan bahasa Belanda Masih menurut penuturan Andi Matalata Dalam menetis diri dan harga diri Tahun 2014 Andi Mu'emang baru bebas ketika gencatan senjata Pada 17 Januari tahun 1948 Melalui pertukaran tawanan perang Ia dan pasukannya ditukar Dengan sepeleton tentara Inggris Dari definisi India Setelah dibebaskan Ia kembali ke Yogyakarta Dengan kondisi kurang bergairah Mentalnya longsor Akibat ditawan Belanda Kawan-kawannya Termasuk Kaharmu Sakkar Berusaha menyemangatinya Kita kawinkan saja Andi Mu'emang Dengan salah satu putri terbaik Yang ada di Yogyakarta ini Putri itu Anak dari Ibu Hilal Ibu ini dianggap sakti Dan sebagai penasehat Bapak Presiden Soekarno Ucap Kaharmu Sakkar Sebagaimana ditulis Matalata Mana mungkin lamaran kita diterima Kita ini pendatang Dan orang Jawa Tentu tidak menghormati Orang Sulawesi Selatan Terutama golongan tinggi Seperti Andi Mu'emang Saya yakin Kalau kita datang Meminang putrinya Pasti diterima Saya berani Pertaruhkan kepala saya Timpal Kaharmu Sakkar Delapan hari setelah Mendapatkan baju adat Bugis Magasar Rombongan dari resimen Hasanuddin Yang terdiri dari orang-orang Sulawesi Selatan Itu meminang putri Ibu Hilal Untuk Andi Mu'emang Lamaran diterima Dan esok harinya Akad nikah antara Andi Mu'emang Dengan mesaroh Putri Ibu Hilal Dilangsungkan Andi Mu'emang Menantu yang baik Ia setiap hari Mengantar mertuanya Ke istana gedung Agung Yogyakarta Untuk menghadap Presiden Soekarno Perangai Kapten Andi Mu'emang Yang sopan dan halus Sangat menarik simpati Presiden Akhirnya Andi Mu'emang Dianggap sebagai Anak tertua Dari Bung Karno Tulis Matalata Bung Karno Bung Karno Bung Karno Terima kasih.